Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id Di video kali ini kita akan share ke teman-teman cara mengembalikan foto-foto kalian yang terhapus atau mungkin chat WA kalian terhapus dari HP Android dengan mudah Buat teman-teman pengguna Android yang secara tidak sengaja atau sengaja menghapus foto-foto di HP kalian atau mungkin menghapus chat WA kalian dan ingin mengembalikannya di video kali ini kita akan sharing cara untuk recovery atau membalikan foto yang sudah kalian hapus secara permanen tadi atau chat WA yang sudah kalian hapus permanen tadi tanpa menggunakan laptop ataupun PC Langkah yang pertama ketika teman-teman secara tidak sengaja atau sengaja menghapus file kalian dan ingin mengembalikannya, jangan isi terlebih dahulu storage kalian dengan file yang baru Silahkan langsung download aplikasi data recovery Dan di video kali ini kita akan gunakan data recovery dari Tenorshare yaitu Uldata for Android Ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk reka per foto yang sudah kita hapus secara permanen dan juga chat WA yang sudah kita hapus secara permanen Untuk menggunakan aplikasi ini caranya sangat mudah Kalian bisa langsung download aja aplikasinya dari Playstore Linknya nanti kita sertakan di deskripsi pada video ini Lalu silahkan langsung install aplikasinya ke smartphone Android yang kalian gunakan Sekarang kita akan langsung coba hapus dulu beberapa foto dan juga chat WA yang ada di HP Android kita Dan kita akan langsung recover menggunakan aplikasi ini guys Oke teman-teman sekarang kita sudah masuk di HP Android yang kita gunakan Untuk smartphone Android yang kita gunakan ini adalah Xiaomi Mi Mix 2S ya Kalau teman-teman ingin tahu Dan sekarang kita akan sharing bagaimana cara untuk mengembalikan foto-foto atau mungkin chat WA yang kita hapus secara permanen dari HP Android kita ini Sekarang yang pertama kita masuk dulu ke galeri Di sini sudah ada beberapa foto Misal kita akan hapus beberapa foto-foto ini Ini adalah foto yang pertama Kemudian foto yang kedua Ketiga, keempat dan beberapa foto lainnya guys Kita langsung pilih aja foto-foto yang akan kita hapus Setelah itu kita tinggal delete dan pilih delete di sini Selanjutnya kita masuk ke album Kita scroll ke bawah dan kita akan hapus secara permanen fotonya ini dari smartphone Android kita guys Kita tinggal pilih delete di sini dan delete semua foto yang ada di recycle bin atau tempat sampah Sekarang kita sudah menghapus fotonya secara permanen dari device Android kita Lalu untuk mulai melakukan recover atau membalikan foto yang terhapus tadi Caranya yang pertama silahkan langsung kalian klik link di deskripsi pada video ini Untuk masuk ke Play Store Setelah itu silahkan teman-teman download aplikasi Uldata Recover Foto dari tenorshare.com Teman-teman tinggal install aja ke smartphone Android yang kalian gunakan Setelah kalian install tinggal jalankan aja aplikasinya Maka nanti tampilan dari aplikasinya akan seperti ini Langsung ada beberapa menu yang bisa kita gunakan Mulai dari device data recovery Kita bisa recover foto, video, kemudian kita bisa recover audio juga Dokumen dan kontak kalau misalnya kita secara tidak sengaja menghapus kontak di HP Android kita guys Selain itu dengan aplikasi ini kita juga bisa recover data social media Seperti chat WA ataupun data WhatsApp yang ada di HP kita Misal seperti foto, video, atau dokumen yang ada di WhatsApp kita Kita juga bisa recover menggunakan aplikasi ini Sekarang kita akan contohkan terlebih dahulu untuk recover foto Karena tadi kita sudah hapus beberapa foto dari HP kita Di sini kita tinggal masuk ke device data recovery dan pilih foto Setelah itu kita tinggal tunggu aja proses scanningnya sampai selesai Untuk proses scanningnya ini tergantung dari seberapa banyak foto yang sudah pernah kalian hapus secara permanen Dan seberapa besar size storage dari HP kalian Semakin besar maka akan butuh waktu yang semakin lama juga guys Oke teman-teman di sini sudah selesai Dan langsung ditemukan 1400an foto yang sudah kita hapus secara permanen Di sini kita tinggal pilih OK saja Dan teman-teman bisa lihat ini adalah foto-foto yang tadi sudah kita hapus dari galeri kita Kita coba cek lagi di galeri ya Ini fotonya tidak ada teman-teman Dan kita masuk lagi ke aplikasi Uldata Recovery-nya Ini adalah foto-foto yang tadi sudah kita hapus dan kita tunjukkan ke teman-teman di awal tadi Kita tinggal pilih aja foto yang ingin kita kembalikan ke HP Android kita atau kita recovery Bahkan di sini foto-foto yang sudah kita hapus kemarin pun juga ada Jadi tipsnya seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya Kalau teman-teman menghapus foto atau gambar Jangan isi dulu dengan file yang baru Langsung kalian download aplikasi ini dan scan untuk melakukan recovery foto yang kalian delete secara permanen Setelah kita pilih seperti ini untuk melakukan recovery tinggal pilih recover Kemudian tunggu proses recovery-nya sampai selesai Oke teman-teman di sini proses recovery-nya sudah selesai Ada 7 foto yang sudah kita recovery Dan di sini juga ada keterangan di mana file-nya tersimpan ya Ada di SDK, DCIM, Folder Uldata dan juga Folder Photo Atau teman-teman bisa pilih View untuk langsung melihat foto yang sudah berhasil kalian recovery Teman-teman bisa lihat ini adalah foto yang tadi sudah kita hapus secara permanen Dan sekarang kita sudah berhasil kembalikan ke device Android kita Jadi sangat mudah untuk membalikan file foto ataupun file lainnya Yang sudah kita hapus secara permanen dari HP Android dengan aplikasi ini guys Mantap Sebenarnya masih ada fitur lainnya dari aplikasi Uldata for Android ini Teman-teman juga bisa recovery file yang lain Seperti video, audio, dokumen atau mungkin file kontak Dan di sini teman-teman juga bisa recovery social media kalian Seperti WhatsApp, Line, Instagram, SMS ataupun Facebook Misal kalian ingin recovery social media kalian Tinggal klik aja di sini Kemudian teman-teman tinggal autores aja Dan teman-teman tinggal pilih social media mana yang ingin kalian recovery Atau kalau misal tidak muncul kalian bisa pilih yang recover WhatsApp data Tinggal klik di sini Setelah itu kalian bisa pilih yang recover WhatsApp message and attachment Kemudian kalian tinggal klik aja di sini Kemudian untuk reginya kita akan pilih Indonesia Dan tinggal masukkan aja nomor WhatsApp kalian Setelah itu tinggal pilih next Kemudian pilih turn off Dan pilih continue Setelah itu masukkan kode verifikasinya Lalu kita tinggal tunggu proses recovernya sampai selesai Setelah selesai teman-teman tinggal pilih chat mana yang ingin kalian recovery Misal kita pilih chat yang ini Dan misal kita pilih chat yang ini Kemudian tinggal pilih recover Setelah selesai kita bisa pilih view the result Dan ini adalah hasil file yang sudah berhasil kita recovery Ini adalah file chat WA yang tadi sudah kita hapus Dan berhasil kita recovery teman-teman Jadi seperti itu teman-teman Cara untuk mengembalikan data yang terhapus secara permanen dari HP Android Dengan menggunakan aplikasi Uldata for Android Aplikasi ini bisa teman-teman gunakan secara gratis Tapi fiturnya terbatas Kalau ingin gunakan full version Teman-teman harus berlangganan Kalian bisa berlangganan per minggu Harganya tidak sampai Rp30.000 Atau kalian juga bisa berlangganan per bulan Silahkan sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum